Sekolah swasta di Jakarta yang digratiskan bukan hanya bebas sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, uang bakal, dan uang masuk saat pendaftaran, namun juga kebutuhan peralatan peserta didik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Purwosusilo, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa semua biaya ditanggung pemerintah dan akan gratis saat awal masuk ke jenjang tertentu. Kemudian biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian. Meski begitu, pemerintah tidak akan menggratiskan untuk semua sekolah swasta di Jakarta. Purwosusilo menjelaskan pemerintah telah memetakkan sekolah-sekolah swasta berdasarkan kualitas dan biaya. Tingkatan atau klaster dari sekolah swasta tersebut dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5. Di mana target pemerintah untuk program sekolah swasta gratis, yakni klaster 1 hingga klaster 3. Sedangkan kelas 4 dan kelas 5 yang sudah dinilai sebagai sekolah swasta elit yang tidak termasuk dalam program ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!